Yang diserahkan hari ini 5 berkas dan 6 berkas, jadi 11 ya. 5 yang menyangkut pasal 3, 40, dan 6 menyangkut aplikasi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut ada 11 bekas perkara yang dilimpahkan. Setelah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berkas diserah terimakan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk didaftarkan di pengadilan. Jika berkas telah dinyatakan lengkap, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara sambo dan menentukan jadwal sidang para tersangga pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Menurut informasinya ada 11 perkara, tadi kita sudah rapat koordinasi dengan pihak Kejaksaan dan pihak Kepolisian tentang teknis penanganannya. Maka hari ini juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menunjuk majelis hakim yang meriksa dan menangani perkara ini. Dan hari ini juga Bapak Ibu juga akan segera tahu tanggal berapa persidangannya. Jadi Bapak Ibu nanti selanjutnya bisa melihat dalam sistem informasi penulusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam menangani perkara sambo dan tersangka lain, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berjanji akan bekerja secara profesional. Surat dakwaan terhadap para tersangka pembunuhan berencana sudah selesai dibuat. Sekitar 30 jaksa penuntut umum disiapkan untuk menangani 11 tersangka tewasnya Yosua. Kalau jasa penuntut umum, nanti deh, nanti kita sampaikan ya. Saya juga tidak hafal jumlah totalnya, tapi yang jelas kalau 20-an ada. Ada, 20-an ada. Gimana? Gimana mas? Gimana mas? Sekitar 20-an sampai 30. Sementara itu, Saudara, Komisi Kejaksaan memastikan akan memantau langsung kinerja jaksa selama persidangan Ferdi Sambo dan tersangka lainnya. Setidaknya, ada lima orang perwakilan Komisi Kejaksaan yang hadir di ruang sidang. Untuk memastikan jaksa bebas dan merdeka dalam melakukan penuntutan di persidangan. Kami tentu, Komisi Kejaksaan itu kami dalam rapat. Kami sudah memutuskan akan ada lima orang komisioner yang akan ditugaskan untuk melakukan pemantauan langsung. Jadi, mendengar, melihat sebagai bahan-bahan penting bagi kami untuk memberikan catatan atau hal-hal yang dirasakan masyarakat perlu untuk dipindah lanjuti oleh komisi. Dua perkara disidangkan di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, yakni pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan perintangan proses hukum atau obstruction of justice. Polres Metro Jakarta Selatan sudah memetakkan lokasi untuk menempatkan personel Polri mulai pekan depan. Dalam pengamanan itu kan kita melihat objek pengamanan. Tentunya kami secara bersama-sama tadi melihat lokasi alur jalannya dan lain sebagainya. Situasi ruangan yang disinggahi dan lain sebagainya. Setidaknya ada 170 personel nanti yang kami turunkan. Kami di-backup juga oleh Polda Metro Jaya. Saudara, sejumlah karangan bunga muncul di depan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Karangan bunga itu berisi doa dan dukungan terhadap Barada Richard Eliezer. Tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang menjadi penguak fakta atau justice kolaborator.